Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Kehadiran mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo langsung dirasakan efeknya oleh tim Arab Saudi Al-Nasr di media sosial Instagram Cristiano Ronaldo resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Nasr pada Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022 Ronaldo merapat ke Al-Nasr setelah kontraknya diputus Manchester United Pemain berjuluk CR7 itu dikabarkan akan mendapat gaji sebesar 200 juta euro alias 3,3 triliun rupiah per tahun dari Al-Nasr Ronaldo mendapat kontrak berdurasi 2,5 tahun dan akan menjadi duta Arab Saudi, Mesir, dan Yunani untuk mencalonkan diri jadi tuan rumah piala dunia 2030 Kehadiran Ronaldo di Al-Nasr memang baru seumur jagung Namun, dampak besar sudah dihadirkan ex pemain Real Madrid itu di media sosial Betapa tidak, berkat kehadiran Ronaldo followers Instagram Al-Nasr langsung meroket drastis Hanya dalam 3 hari, jumlah pengikut Instagram at Al-Nasr garis bawah FC meningkat 9 kali lipat Sebelum kedatangan Ronaldo, followers Al-Nasr hanya sekitar 700 ribu orang Mendadak angka itu bertambah pesat setelah pengumuman Ronaldo bergabung Perselasa, tanggal 3 Januari tahun 2023 Siang, jumlah followers di akun Instagram resmi Al-Nasr sudah mencapai 7,2 juta Bahkan, satu postingan yang memuat foto Ronaldo memegang jersey Al-Nasr saja disukai oleh lebih dari 32 juta netizen Luar biasa Di sisi lain rival Abadi CR7, Lionel Messi mengawali 2023 dengan meraih gelar individu Striker Argentina itu menyabet gelar bersejarah Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola IFFHS memberinya gelar pencetak gol internasional terbaik 2022 Penyerang Argentina itu mengalahkan Kylian Mbappe untuk merebut gelar tersebut Messi memenangkan gelar tersebut Usai bisa membuat 22 gol internasional sepanjang 2022 Rinciannya, La Pilga mencetak 18 gol untuk Timnas Argentina Dan 4 gol di Liga Champions Messi mengalahkan Mbappe, rekan setimnya di Paris Saint-Germain Dalam hal ketajaman, striker 23 tahun itu hanya membuat 21 gol Dengan rincian 12 gol di Timnas Perancis dan 9 gol di Liga Champions Ini menjadi gelar ketiga Lionel Messi dari IFFHS Sebelumnya, pemain berusia 35 tahun itu memenangkan predikat serupa pada 2011 dan 2012 Sepanjang 2022, Messi memang tampil brilian Khususnya bersama Timnas Ia membantu Tim Tenggo meraih gelar finalisima dan Piala Dunia 2022 di Qatar Secara keseluruhan, IFFHS menempatkan Lionel Messi dan Kylian Mbappe di dua posisi teratas Diikuti Julian Alvarez di posisi tiga, Erling Haaland keempat, Sadio Mane kelima, dan Robert Lewandowski ke enam Sisanya, ada Pedro, Eldor Somurodov, Richard Lisson, Mohamed Salah, dan Karim Benzema menempati peringkat enam sampai sebelas